Assalamualaikum teman-teman balik lagi di TV Tubo channel bersama saya Hedyji kesempatan video kali ini channel ini akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi kasus screen burn-in atau gochismate di banyak handphone Android lama ataupun yang terbaru saat ini yang menggunakan layar EPS yang banyak terjadi untuk kasus burn-in ini ya teman-teman Oke tidak banyak libar kita langsung mulai aja untuk videonya check it out Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya dan bagaimana cara menjaga layar burn-in ya teman-teman apa sih sebenarnya layar burn-in atau gochismate yang biasa disebut orang-orang ya jadi layar burn-in burn-in adalah merupakan dimana kondisi layar smartphone memiliki sebuah bayangan dari bekas aplikasi yang sebelumnya kita buka ya teman-teman ini biasa terjadi saat kita menggunakan smartphone dalam kontras yang cukup tinggi ya di atas 50% dan penggunaan handphone juga dengan cukup ekstrim bermain game berlama-lama menonton YouTube dan screen on pada layar yang cukup lama tanpa digunakan ya teman-teman makanya terjadi screen burn-in seperti gambar di dalam video ini ya Oke sekarang kita masuk ke tutorial Bagaimana mengatasi masalah screen burn-in pada smartphone di sini saya mencontohkannya atau tesnya menggunakan Xiaomi 05 Pro ya teman tangga pertamanya di handphone kalian yang terkena masalah burn-in atur untuk waktu screen on nya ya atau waktu tidur pada kita smartphone nya ke paling tinggi kalau di Xiaomi 05 Pro disini saya atur ke 30 menit ya teman ini bertujuan agar tidak mengganggu proses fix burn-in pada smartphone yang terkena masalah ini ya Oke kalau sudah diatur untuk screen on nya langkah selanjutnya teman-teman bisa buka Playstore di handphone Android kalian masing-masing tentunya sudah tersambung dengan internetnya untuk menulut aplikasi yang bernama screen color pun intol kalian bisa ketikan di kata pencarian yang saya sebutkan tadi yaitu screen color pun intol ya teman-teman ini dia yang saya tunjukkan ini untuk ikon nya dan developer nya dari tekshop jadi rekomendasi saya gunakan yang ini ya screen color pun intol ya teman-teman Oke kalian langsung install saja untuk aplikasinya karena disini sebelumnya saya sudah install ya teman-teman Oke kalau kalian sudah install untuk app-nya teman-teman bisa langsung buka aja untuk aplikasi screen color pun intol ya seperti biasa bukanya ini dia untuk tampilan dari interface aplikasinya setelah kalian buka langkah selanjutnya teman-teman bisa buka opsi ya yang di atas kalian aktifkan yang namanya ada mode pesawat atau airplane nya dengan mode jangan ganggu Oke kalian aktifkan seperti ini dan mode jangan ganggu nya juga bisa kalian aktifkan ya teman-teman ini bertujuan agar tidak mengganggu proses fix burn in nanti ya kalau kalian tidak aktifkan nanti saat ada notifikasi maka proses burn in nya akan terganggu dengan notifikasi yang masuk nanti ya teman Oke selanjutnya untuk kontrasnya atau kecerahan pada smartphone kalian kalian atur ke paling tinggi kalau sudah kalian atur paling tinggi selanjutnya teman-teman bisa beralih lagi ke app yang kalian buka tadi yaitu screenboard intol bagian ini teman-teman bisa pilih repair selanjutnya di atasnya biarkan menit ya selanjutnya untuk how many minutes nya teman-teman bisa pilih ketikan angka 10 atau lebih silahkan sesuai selera disini saya memilihnya 10 menit setelah kalian pilih untuk menitnya selanjutnya teman-teman bisa klik atau tab di bagian bagiannya teman-teman oke setelah kalian tab di bagian bagian tadi maka proses fix burn in nya akan berjalan ya teman-teman ini prosesnya dengan ada bermacam-macam warna yang menyala saling bergidiran ya teman-teman ini adalah proses fix burn in dan pemekatan warnanya menjadi satu Oke untuk di dalam video ini proses videonya saya percepat ya teman-teman agar tidak lama menunggu serta ya teman-teman bisa tinggalkan atau sambil ngopi bisa ya jadi teman-teman apabila kasus burn in yang kalian alami di handphone kalian masih tinggi ringan atau standar Insya Allah bisa diperbaiki dengan menggunakan cara di dalam video ini kalau sudah berat kemungkinan berat ya untuk mengatasinya dengan cara ini mungkin besar teman-teman harus mengganti screen pada handphone kalian Oke kalau sudah proses fix burn in nya seperti ini ya teman-teman bisa buka opsi yang di atas pada smartphone kalian lalu atur kecerahan ke paling rendah ya teman-teman setelah kalian atur untuk kecerahan yang paling rendah langkah selanjutnya teman-teman bisa kunci untuk smartphone-nya atau screen-nya ya kalian bisa kunci tapi alangkah lebih baiknya teman-teman bisa mematikan untuk handphonenya ya biarkan kalau sudah dingin untuk smartphone-nya teman-teman bisa hidupkan kembali untuk smartphone-nya Insya Allah untuk burn in-nya atau box image akan berkurang ya teman-teman Nah agar hasilnya lebih maksimal ala kebaiknya teman-teman menggunakan cara yang saya bagikan ini satu hari tiga kali ya sama seperti minobot karena hasilnya tidak instan jadi kalian bisa coba terus cara ini sampai screen burn in pada smartphone kalian sudah benar-benar menghilang ya teman-teman Oke sekarang kita masuk bagaimana sih cara mencegah agar layar smartphone kalian tidak terkena terkena masalah burn in untuk langkah pertamanya dari saya gunakanlah untuk kecerahan layarnya di bawah 50% ya teman-teman jangan di atasnya karena kebanyakan terkena masalah burn in menggunakan kecerahan layar di atas 50% dan untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa buka pengaturan warna layar printer warna atau color profile ya kalau di handphone saya teman-teman bisa pilih dinamik cool atau mau dingin ya kalian bisa atur seperti ini seperti dalam video ini ya teman-teman oke kalau kalian sudah atur untuk suhu warna pada layar handphone kalian maka selanjutnya teman-teman bisa buka pengaturan untuk waktu lama tidur pada smartphone bisa pilih 15 detik ya agar saat teman-teman tidak menggunakan smartphone nya tapi lupa mengunci secara manual untuk screennya dengan mengatur untuk waktu tidurnya tadi 50 detik handphone tidak digunakan dalam 15 detik otomatis akan mengunci sendiri ya teman-teman yang terakhir tips dari saya gunakanlah wallpaper yang berwarna hitam dan kalau bisa gonta ganti tema ya teman-teman agar terhindar dari masalah burn in itu dia tips dari saya Oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa ya untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe like dan share dan icon notifikasinya juga sampai jumpa di video berikutnya akhir kata dari saya good job bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh